Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67 Seperti biasa dalam video kali ini gue bakal bahas overload untuk versi web novelnya Gue ingetin lagi kalau ceritanya tuh gak ada hubungannya sama cerita utamanya Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita lain dari versi overload Yang gue bahas di video kali ini tuh adalah overload bagian 2 untuk Captor 29 Yang tentunya untuk versi web novelnya Dan ya video ini adalah video terakhir gue bahas overload untuk versi web novelnya Jadi overload versi web novel ini tuh emang gak dilanjut lagi sama penulisnya Karena penulisnya tuh memilih lebih fokus untuk membuat overload like novel Dan ya video ini adalah part terakhir gue untuk bahas overload versi web novel Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Sebelum kita mulai gue disini mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notif kalau channel ini update video terbaru Oh ya buat kalian yang mau support gue Kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership Atau bisa juga ngasih jajan via super chat Atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini Dan juga gue disini mau ngasih tau ke kalian Kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas komik Korea ataupun komik Cina Jadi kalau kalian suka sama komik Korea ataupun komik Cina Kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue Yaitu Wirfan67 Oke tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya Jadi saat ini ada kisah dari kelompok Rangobut yang lagi menjalankan ujian promosi Rangobut saat ini ada di kursi pengemudi untuk mengendalikan kereta Rangobut saat ini tuh ngerasain sakit perut Sejak dia tuh berangkat dalam rangka ujian promosi Rangobut ini ngerasain ada sesuatu yang aneh dengan pria misterius bernama Momon Rangobut saat ini mengembudikan kereta sambil terus menahan rasa sakit di perutnya Dan rasa sakit itu gak pernah hilang Ya sebenarnya gak cuma Rangobut aja nih yang takut sama Momon Para kesatria yang menemani ujian promosi juga merasakan hal yang sama seperti Rangobut Mereka tuh takut sama Momon Dan akhirnya mereka tuh hanya diam sepanjang perjalanan Bahkan sampai maghrib pun gak ada yang berbicara Karena hal itulah Rangobut saat ini masih terus mengemudikan kereta Padahal harusnya perjalanan tuh dihentikan Dan harusnya mereka tuh berkemah ketika waktu maghrib Tapi karena gak ada yang berani ngomong Maka Rangobut pun mau gak mau harus lanjutin perjalanan Gak lama saat ini Momon memanggil Rangobut dari belakang Rangobut seketika disini tuh ngerasa kalau dia saat ini jadi mua Terlihat juga kesatria di sebelah Rangobut gemetaran Momon disini nanya ke Rangobut tentang berkemah Karena sebentar lagi bakal malam Malam adalah waktu yang buruk untuk melanjutkan perjalanan Rangobut disini sambil tergagap-gagap Dia tuh nanya kepada kesatria di sebelahnya Karena gimana pun juga kesatria tuh adalah pembimbing kelompok Kesatria disini terlihat agak panik Tapi dia tuh kemudian menenangkan dirinya Kesatria ngasih tau kalau dia tuh setuju untuk lanjutin berkemah Tapi disini kesatria tuh nanya ke Momon Tentang lokasi yang bagus untuk berkemah Jadi terserah Momon mau berkemah dimana Momon ngerasa kalau berkemah lebih baik di dekat jalan raya Dan setelah diskusi dengan suasana yang takut kepada Momon Lokasi berkemah pun akhirnya ditentukan Nah saat ini Momon juga pergi ke tempat pemimpin kesatria Dan ngasih tau kalau kelompoknya tuh bakal mendirikan berkemahan Ketika Momon pergi dari kereta Rangobut sama kesatria ngobrolin tentang Momon Disini diketahui ternyata kereta dari setiap kelompok Roda keretanya tuh emang sengaja dirusak sedikit Jadi ketika dalam perjalanan roda kereta itu bakal rusak Nah alasan kenapa rodanya sengaja dirusak sedikit Itu semua supaya para kesatria bisa nunjukin kemampuan Magic Casternya Sehingga para siswa tuh bisa mengambil pelajaran dari itu Sedangkan di sisi para kesatria para siswa tuh bakal terkagum-kagum melihat kesatria Jadi dari sisi kesatria para kesatria tuh mau pamer Nah disini kesatria tuh gak berani menjalankan rencana itu kepada kelompok Momon Alasannya karena mereka takut sama Momon Jadi mereka tuh tetap membiarkan roda itu rusak Ya pada intinya para kesatria tuh saat ini takut kalau salah di hadapan Momon Nah disini ternyata Momon tuh menyadari kalau keretanya bakal rusak Makanya Momon tuh akhirnya mengambil langkahnya sendiri Karena para kesatria hanya diam Nah jadi sepanjang perjalanan ternyata kereta tuh diangkat sama dua deadknight dari belakang Dan itu adalah solusi yang dikasih sama Momon Karena keretanya rodanya rusak Nah tentunya karena dua deadknight sepanjang perjalanan mengangkat kereta Hal itu semakin membuat Rangobut tuh yakin kalau dua deadknight itu bukanlah manusia Karena mereka tuh gak terlihat kelelahan Oh ya jadi orang-orang tuh gak tau nih kalau deadknight adalah undead Mereka tuh taunya kalau deadknight tuh adalah budak manusia yang dipakein armor khusus sama Momon Nah karena peristiwa ini Orang-orang tuh menjadi yakin nih kalau dua deadknight itu bukanlah manusia Rangobut disini tuh ngerasa kalau dua deadknight yang dibawa Momon tuh kemungkinan adalah golem Rangobut disini tuh masih gak ngerti nih Gimana cara Momon bisa daftarin makhluk lain ke akademi Rangobut disini juga kepikiran tentang budak asli yang udah disewa sama Momon Nah disini juga kesatria tuh ternyata masih terus berpikiran negatif Kesatria tuh ketakutan kalau mereka tuh membuat Momon marah Apalagi mereka tuh gak bisa berbuat apa-apa karena Momon harus turun tangan Sampai-sampai menyuruh dua deadknight untuk ngangkat kereta sepanjang jalan Ya pada intinya para kesatria tuh takut dalam mengambil sebuah langkah Karena takutnya hal itu membuat Momon marah Rangobut saat ini berpikir Dia tuh disini penasaran sama jenis golem hitam yang dimiliki sama Momon Jadi untuk membuat golem terlemah ternyata butuh magic caster yang hebat Makanya di dunia ini golem tuh bisa menjadi senjata yang kuat Dan menjadi penentu kemenangan dalam perang Disini diketahui juga bahwa di negara Minotaur Ternyata tuh banyak golem setinggi 8 meter Karena hal itulah negara itu menjadi negara yang punya kekuatan tempur yang hebat Dan golem-golem itu ternyata peninggalan dari seorang sage Tanpa golem-golem itu negara Minotaur pasti udah hancur Rangobut tuh masih kebingungan mikirin Tentang golem apa yang dimiliki sama Momon Rangobut juga disini ngerasa kalau Momon seperti monster Dan Rangobut disini tuh bahkan ngerasa Kemungkinan Momon tuh ada di tingkatan yang sama Atau bahkan lebih hebat dari Fluder Ya disini yang ngerasain kalau Momon seperti monster tuh Bukan cuma Rangobut Tapi para kesatria yang udah punya pengalaman sekalipun Mereka juga ngerasain kalau aura Momon tuh adalah aura monster yang kuat Ya tapi gimana pun juga Rangobut sama para kesatria tuh disini Harus hati-hati supaya Momon tuh gak tersinggung atau marah Dan mereka tuh bakal berjuang untuk itu Saat ini diketahui ternyata para kesatria tuh terlihat seperti panik Dan buru-buru dalam mendirikan tenda untuk camping Momon tuh disini sebenarnya udah menawarkan diri untuk membantu Tapi tetep aja para kesatria menolaknya dengan sopan Jadi istilahnya para kesatria tuh gak mau repotin Momon Momon disini ngerasa apa yang terjadi sekarang tuh adalah situasi terburuk Dan itu merupakan kesalahannya Ya Momon tuh menyadari nih bahwa suasana tuh berubah ketika dia menunjukkan Death Knight di hadapan orang-orang Tapi gimana pun juga ini adalah rencana dari Momon Momon tuh dari awal emang mau nunjukin kalau perbudakan Death Knight gak berbahaya Makanya dia tuh saat ini nunjukin Death Knightnya Jadi rencana kali ini tuh adalah rentetan dari rencana-rencana sebelumnya Nah jadi rencana Momon tuh awalnya dia tuh mau memamerkan Death Knight di Koloseo Tapi ternyata harus gagal karena dihentikan Kaisar Dan rencana kedua Momon dia mau pamerin kekuatan Death Knight kepada para kesatria Sehingga para kesatria tuh bakal kagum dengan Death Knight Dengan gitu info tentang Death Knight yang gak berbahaya tuh bisa tersebar ke seluruh Kekaisaran Ya tapi itu hanya rencana Dan faktanya sekarang para kesatria tuh malah takut Jadi bukannya kagum para kesatria tuh malah ketakutan Saat ini diketahui juga alasan kenapa Momon mau jadiin Undead sebagai ladang bisnisnya Itu semua karena dia tuh dapet info dari Fluder Jadi Fluder tuh pernah ngasih tau kalau Kekaisaran tuh memiliki rencana untuk menjadikan Undead sebagai budak Nah karena tau rencana itu makanya Momon bergerak untuk memamerkan Undeadnya Kalau rencana pemanfaatan Undead ini berhasil di Kekaisaran Momon tuh sangat yakin kalau negara lain juga pasti bakal tertarik sama pemanfaatan Undead Dan kalau itu terjadi Momon tuh udah membayangkan banyaknya harta yang bakal dia dapat Dengan banyaknya harta Momon tuh bisa menggunakan harta itu untuk pembangunan yang bakal menguntungkan rakyat di wilayahnya Tapi sayangnya rencana Momon tuh sekarang justru udah gagal Dari awal sejak Momon nunjukin kekuatan Undead di kolosium Rencana itu harus gagal Tapi walaupun gitu saat ini Momon masih belum menyerah Dan dia tuh masih yakin bakal berhasil dalam memamerkan Undeadnya Momen sekarang tuh ngerasa kalau dia tuh harus bisa membuat para kesatria jadi tenang Dan kalau kesatria tenang Momon tuh bakal ngasih tau kalau Death Knight adalah Undead Dengan gitu harusnya para kesatria tuh mendapatkan kesan positif kalau Undead gak berbahaya Karena bisa dibilang perjalanan mereka tuh saat ini aman-aman aja bersama dengan Undead Dan Undead tuh gak menyerang mereka Ya tapi pada intinya itu semua masih rencana dari Momon Singkat cerita akhirnya kelompok Rangobut saat ini mulai memasuki hutan top Rangobut dan para kesatria terlihat deg-degan ketika memasuki hutan Ya hal itu adalah hal yang wajar Karena gimana pun juga hutan adalah sarang dari monster Jadi sangat wajar kalau manusia tuh agak deg-degan ketika masuk hutan Momon saat ini dalam hatinya dia tuh kurang bersemangat dengan perjalanan kali ini Alasannya karena sepanjang perjalanan gak ada yang menyerang Dan bahkan mendirikan tenda pun Momon harus dilarang sama para kesatria Ya pada intinya Momon tuh sekarang udah bosan karena perjalanan tuh dia cuma diam Dan Momon tuh gak melakukan apapun Momon tuh saat ini membandingkan dengan perjalanan ketika dia masih ada di dalam gap Kalau di dalam gap tentunya bakal ada misi dan hadiah dari misi Dan kalau itu terjadi tentunya Momon saat ini pasti bersemangat Jadi beda dengan sekarang yang perjalanannya membosankan Momon saat ini memanggil Rangobut Dan Momon tuh bertanya tentang monster-monster yang bakal dilawan saat ujian Selain itu Momon juga nanyain tentang beberapa monster yang biasanya tuh dibunuh sama para siswa setiap tahunnya Momon tuh mau tahu statistik dari ujian-ujian sebelumnya Sayangnya Rangobut dan para kesatria disini gak tahu Momon dalam hatinya tuh menyesal karena dia tuh gak bertanya kepada kepala sekolah Karena kalau dia nanya Kemungkinan Momon tuh bakal dikasih tahu tentang jumlah monster yang dibunuh sama para siswa Dari ujian-ujian sebelumnya Oh ya kepala sekolah di Akademi Ternyata dia adalah salah satu pemuja Momon Dan dia tuh bakal melakukan apapun kalau memang diperintah sama Ain Nah karena hal itu juga lah menjadi alasan kenapa Ain bisa dengan mudah memasukkan para budak ke Akademi Yaitu semua karena kepala sekolah adalah pemuja dari Ain Disini Momon dan Rangobut masih mengobrol Rangobut disini nyaranin kalau Momon mau ngalahin monster-monster yang kuat Momon tuh bisa pergi ke daerah pegunungan Arjelisia Rangobut ngasih tahu kalau dia dan para kesatria bakal menemani Momon kesana Momon disini tentunya menolak karena dia tuh gak mau membahayakan nyawa orang-orang Selain itu Momon tegasin kalau semuanya tuh adalah satu kelompok Jadi dia tuh gak mau egois dan bakal mengikuti setiap keputusan kelompok Disini juga terjadi obrolan dimana Rangobut tuh nanyain tentang tempat dimana asal dari Momon Dan Rangobut juga disini tuh curiga kalau Momon tuh adalah orang yang dekat dengan Kaisar Momon disini terkejut karena Rangobut tahu kalau dia adalah orang dekat Kaisar Dan Momon disini ngasih tahu kalau hal itu adalah benar Dalam hatinya Momon tuh disini salut karena Rangobut bisa mengetahui kalau Momon adalah orang dekat Kaisar Momon disini penasaran gimana cara Rangobut bisa mengetahui hal itu Gak lama skill pasif Momon saat ini aktif Dan Momon disini tuh ngerasain ada kehadiran monster dalam jumlah ratusan Momon saat ini masih gak tahu jenis monsternya Jadi yang Momon tahu tuh sekarang cuma jumlahnya Saat ini dalam hatinya Momon tuh senang karena dia Akhirnya bisa pamerin kekuatan Dead Knight di depan orang-orang Momon tuh berharap kalau jualannya kali ini bakal buat orang terkagum-kagum Momon disini menyuruh para Dead Knight untuk melindungi Rangobut dan para Ksatria Gak lama ternyata terlihat ada banyak Goblin yang dipenuhi sama Luka Tapi mereka tuh masih bisa bergerak dan bahkan mereka tuh mau menyerang kelompok Momon Dan diketahui ternyata Goblin-Goblin itu adalah Zombie Goblin Momon saat ini dalam hatinya tuh berpikir tentang kenapa bisa banyak Zombie Goblin Momon disini curiga telah terjadi pembantaian para Goblin Dan akhirnya itu menyebabkan bangkitnya Zombie Goblin secara alami Momon disini ngeluarin sihir triplet magic fireball Tiga bola api saat ini muncul dan mengarah kepada grombolan para monster Beberapa monster musnah dalam segerjap Disini para Ksatria yang melihat sihir Momon Mereka tuh terkejut dengan sihir api tingkat tiga yang dikeluarin sama Momon Itu artinya Momon tuh dipastiin jauh lebih kuat dari para Ksatria Momon disini tentunya memiliki pendengaran yang tajam Dia tuh mendengar pembicaraan dari para Ksatria Momon dalam hatinya tuh gak ngerti Kenapa para Ksatria tuh terkejut ketika Momon ngeluarin sihir tingkat tiga Padahal berdasarkan informasi dari Fluder Harusnya sihir tingkat tiga tuh adalah sihir yang wajar dikeluarkan sama magic caster Jadi harusnya para Ksatria tuh gak kaget Momon disini berpikir Dan dia tuh ingat kalau sekarang dia tuh berperan jadi murid Momon disini ngerasa kemungkinan Para siswa tuh punya tingkatan sihir yang jauh lebih rendah daripada yang lainnya Makanya para Ksatria tuh kaget ketika melihat ada murid yang bisa sihir tingkat tiga Tapi ya gimana pun juga semuanya saat ini tuh udah terlambat Momon tuh udah terlanjur nunjukin sihir tingkat tiganya Jadi dia tuh saat ini gak mungkin lagi menurunkan tingkat sihirnya Momon disini terus-terusan ngeluarin sihir triplot magic fireball Sehingga saat ini tuh muncul bola-bola api yang terus menerus menghantam para zombie goblin Momon saat ini dia tuh melihat ke arah Rangobut dan para Ksatria yang terlihat kaku ketakutan Momon disini ngerasa kalau dia tuh udah berlebihan dalam ngeluarin sihirnya Sehingga membuat orang-orang jadi takut Gak lama saat ini tuh terlihat kalau para Ksatria dan Rangobut berteriak ketakutan Ternyata mereka tuh melihat kalau di belakang Momon ada dua basilis raksasa Momon saat ini berpikir tentang apa yang harus dia lakuin Momon tuh bisa aja membunuh monster itu dalam sekejap Tapi dia tuh gak mau terlihat mencurigakan di mata orang-orang Saat ini Momon menyuruh orang-orang untuk kabur Disini Rangobut terlihat ragu-ragu Dia tuh gak mau ninggalin Momon sendirian Sedangkan disini para Ksatria yang seharusnya menjadi pelindung bagi para siswa Mereka tuh ternyata lari terbirit-birit Dan mereka tuh langsung ninggalin Momon Momon dalam hatinya saat ini terkejut Karena ternyata Ksatria tuh beneran lari Jadi disini sekarang yang masih menemani Momon adalah Rangobut Momon saat ini berpikir Dan dia tuh nyuruh Death Knight Untuk melindungi para Ksatria yang kabur dan melindungi Rangobut Disini Death Knight mengerti Dan dia tuh langsung membawa Rangobut untuk pergi Dan Death Knight juga saat ini mengejar para Ksatria yang lari dulua Ketika situasi udah aman Momon saat ini menghapus ilusinya dan dia berubah jadi Ainz Ainz disini ngeluarin sihir delay magic death Dan ya itu adalah sihir tingkat 8 Dalam sekejap saat ini Dua basilis raksasa langsung menghembuskan nafas terakhirnya Gak lama Ainz mendengar suara seseorang yang berteriak tentang Dewa Ainz tentunya terkejut karena sekarang dia tuh lagi gak pakai ilusi Jadi wajah andetnya bakal terlihat Pria misterius itu terus-terusan memanggil Ainz dengan sebutan Dewa Ainz disini gak ngerti Tapi dia tuh kemudian berpikir Kalau pria itu kemungkinan adalah salah satu orang yang berasal dari sekte sesat pemuja Ainz Nah karena berpikir seperti itu Ainz disini langsung berakting seperti penguasa Dan dia tuh munculin kursi singgah sana Ainz saat ini duduk di kursi raja Dan dia tuh ngasih tau pria itu Kalau dia tuh adalah Dewa yang disembah orang itu Pria itu seketika langsung belutut di hadapan Ainz Dan wajah pria itu juga dipenuhi sama air mata bahagia Dalam hatinya Ainz tuh disini gak nyangka ternyata Di dunia ini tuh ada orang yang mabok agama Ketika melihat pria itu berlutut Ainz tuh ngerasain perasaan yang sama ketika bawahannya di Nazarick berlutut Yah pria itu terlihat sangat menunjukkan kesetiaan Ainz disini ngasih tau pria itu untuk selalu melakukan yang terbaik Demi melayani Ainz Kalau melayani Ainz dengan baik Maka pria itu bakal dikasih keajaiban sama Ainz Ainz Setelah ngomong gitu Ainz pun menjadikan Mayat monster basilis raksasa menjadi undead Dan dia pun mengendarai undead basilis raksasa Ainz juga ninggalin pria itu yang masih berlutut Ketika udah jauh Ainz tuh lihat lagi ke belakang Dan ternyata pria itu masih berlutut Sejak saat itu Ainz tuh ngerasa kalau orang yang mabok agama Orang itu adalah orang mengerikan Karena kesetiaan mereka tuh bisa dibilang sangat gila Tapi walaupun gitu disini Ainz tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh Dia tuh ngerasa gak pernah melihat pria itu Ainz tuh disini bingung karena dia tuh gak tau identitas pria itu Tapi walaupun gitu Ainz saat ini gak mau ambil pusing Oke jadi web novel overload tuh ditutup dengan pria misterius yang berlutut menyembah air Ya disini tuh gak ada yang tau nih identitas dari pria tersebut Karena web novel overload saat ini tuh gak dilanjut lagi sama penulisnya Dan berakhir di kapter ini Tapi menurut gua pribadi kemungkinan pria itu adalah Quintia dari Black Scripture Kenapa Quintia? Karena Quintia tuh adalah orang yang memanggil Basilis Raksasa Dan Quintia tuh adalah anggota dari kelompok Black Scripture Yang mana kelompok itu adalah kelompok penyembah Dewa Kematian Sursana Dan kemungkinan Quintia ini menganggap kalau Ainz tuh punya ciri-ciri yang sama dengan Dewa Sursana Makanya dia tuh mengira kalau Ainz adalah Dewa Sursana Tapi sekali lagi gak ada yang tau pastinya karena novelnya tuh berakhir di kapter ini Oke sebelum gua akhirin videonya gua disini mengucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership Jadi terima kasih untuk Nonem, Juli, Adi Mismi, F, Hamkapunomo, HS, Sukasa, Rev, Amrujieo, Sasuga, Akwasama, Miki Zari, dan Penster Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya